Upacara penghibaran bendera merah putih dan detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia di halaman Gorbung Karno, Kabupaten Nganjuk berlangsung penuh khidmat. PLT Bupati Nganjuk Marhin Jumadi bertindak sebagai inspektur upacara. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cajono dipercaya membacakan teks proklamasi kemerdekaan RI. Sementara AKP Igusti Agung Ananta dari Pores Nganjuk ditunjuk sebagai komandan upacara. Mengusung tema bangkit lebih cepat, pulih lebih kuat upacara yang diselenggarakan halaman Gorbung Karno ini diikuti lebih dari 500 peserta terdiri dari pimpinan Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, sekretaris daerah, kepala OPD, para veteran, pimpinan perguruan tinggi, tokoh masyarakat, hingga para pelajar. Berdekah, Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan upacara DPRD proklamasi ya, yang ke-77, tidak terasa, kemudian kita sudah usianya 77 tahun. Kita berharap ini menjadi momentum setelah COVID-19, kita upacara, semangat kita gelorakan lagi, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat dari segala bidang. Terutama ekonomi, kegiatan masyarakat, kegiatan-giatan yang lain, yang mendorong untuk giat nasionalisme, kita dorong terus. Ini yang perlu kita tandaskan kepada masyarakat. Kondisi apapun, kita harus tetap semangat. Apalagi hari ini pas ketempatan dengan 70 tahun, 77 tahun Indonesia Merdeka. Banyak orang tua kita, nenek moyang kita yang berjuang betul, mengorbankan harta, benda, air mata, bahkan nyawanya. Maka kita isi kemerdekaan ini bagi generasi muda, terima kasih mengingatkan diri saya sendiri, yuk kita bersama-sama bangun negeri ini. Khususnya hari ini bangun, nganjuk, bangkit bersama-sama di segala bidang. Sementara itu, tim Kepas Kibraka terpilih dari SMA Negeri 1, Patian Rowo mengaku senang dan bangga. Pada momen kemerdekaan ini, ia bisa terpilih menjadi petugas membawa bagi bendera merah putih. Hari ini saya sangat bangga sekali, saya sangat senang, sangat lega juga. Selama latihan sudah sungguh-sungguh banget, dan sekarang sudah berhasil mengibarkan bendera. Persiapannya yang dilakukan berapa lama ini, Kak? Siap selama 15 harian, 20 harian. Seleksinya bagaimana kemarin itu? Seleksinya memang dulu yang dipilih hanya pasukan 8 dan 17, Alhamdulillah ada tambahan pasukan menjadi pasukan 45 juga. Ada kendala nggak selama latihan? Siap, tidak ada. Kalau kendala, Alhamdulillah tidak ada. Selesai upacara, PLT Bupati Nganjuk melakukan sesi foto bersama Forkopimda dan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk dan dilanjutkan dengan mengikuti upacara virtual. Peringatan detik-detik proklamasi RI ke-77 di Istana Negara Republik Indonesia. Dari Nganjuk, Andri Porwanto, KSTV Terima kasih telah menonton!